Buat pebisnis nih, ataupun digital marketer yang sering melihat depan laptop tentu tidak asing dengan kacamata antiradiasi. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menulis copywriting khususnya untuk jualan kacamata antiradiasi. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Alphorated ID, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omses bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan belajar bagaimana caranya menulis copy khususnya untuk jualan kacamata antiradiasi teman-teman. Jadi, ya ini mungkin nggak semua orang jualan, beberapa orang aja, tapi seayangnya kita bikin video ini agar kamu dapat gambaran aja ya, beberapa contoh copywriting dari berbagai macam industri. Tanpa apa-apa sih lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Nah, seperti biasa kita harus menyiapkan mulai dari target pasarnya, kacamatanya seperti apa, dan tentunya media yang kita ingin gunakan. Nah, di sini teman-teman karena kita akan mengambil salah satu profesi ya, digital marketer ya. Karena kalau misalkan kacamata antiradiasi mungkin untuk ya di situ marketer ataupun untuk yang apa ya, yang usia mungkin yang kerja di kantoran, lihat layar kan tentu agak berbeda ya. Tapi secara general cukup sama, nah kita akan berdasarkan sama-sama di video ini ya. Jadi, katakanlah di sini kita ingin menargetkan pria ya, dengan nama Tono, yang mana usianya 25-35 tahun, dan tempat tinggalnya di Indonesia. Ini pekerja mereka, dan ini masalah terbesarnya. Kebanyakan digital marketer itu matanya sering berair dan merah, saat terlalu lama berada di depan laptop. Oke? Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa, ya kalau misalkan mata saya capek, yaudah istirahat aja. Jadi, nggak berpikir untuk jangka panjang, ataupun nggak mencari solusi dari masalah yang mereka alami sekarang. Nah, ini keinginan mereka, mereka ingin bekerja lebih lama di depan laptop atau PC. Kendala mereka, katakanlah di sini mereka belum tahu ya tentang kacamata antiradiasi kamu, dan merasa kayak itu nggak terlalu penting. Oke? Ini media online streaming access, yaitu Facebook, Instagram, dan TikTok. Oke? Nah, ini contoh simple bypersonanya yang nanti akan kita buat jadi contoh copywriting. Ya? Nah, yang kedua, teman-teman, kita akan, ini contoh produknya ya. Misalkan, namanya kacamata antiradiasi super. Oke? Dengan fiturnya, menggunakan lensa anti-blue light, desain yang minimalis, packaging rapi dan berkelas, dan sudah terjual 5.000 piece di seluruh Indonesia. Oke? Manfaatnya, karena apa? Manfaatnya adalah apa yang orang dapatkan dari fitur itu ya. Nah, contohnya, fitur ini menggunakan lensa anti-blue light, sehingga dapat memblokir sebagian cahaya biru berenergi tinggi yang dipancarkan dari perangkat elektronik. Jadi, kalau misalkan digital marketer kan kebanyakan di depan laptop atau PC kan. Yang mana itu memancarkan sinar cahaya biru gitu kan. Sehingga membuat kita matanya lelah, sakit kepala, penglihatan kabur karena interaksi lama dengan elektronik. Oke? Ini fitur yang lain. Jadi, misalkan teman-teman di sini, menu skopi, harus ada fitur sama manfaatnya ya. Kalau misalkan tujuannya untuk menjual peruntuk kartu jasa. Tapi kalau misalkan kopinya untuk kampanye tertentu, seperti kayak kampanye lingkungan, mungkin, atau kampanye donasi, itu kamu harus jawabarkan nih, poin-poinnya. Informasi apa yang kamu sampaikan. Oke? Nah, di sini contohnya, udah ada fiturnya, teman-teman, sama udah ada manfaatnya. Walaupun sebenarnya simple aja, tapi agar kamu dapat kebayang aja. Nah, media yang kita gunakan di sini, kita ingin menulis kopinya di Facebook sama Instagram, walaupun nanti ada bonus ya. Yang mana contoh kopinya untuk landing page. Jadi, teman-teman bisa lihat nanti. Oke? Nah, kita akan mulai, teman-teman, dari yang pertama. Jadi, ini contoh copywriting di Instagram ya. Dengan kita menggunakan formula BAB ya. Formula BAB. Jadi, kalau teman-teman belum tahu formula BAB itu apa, before, after, bridge ya. Teman-teman nanti bisa cek video kita, list yang lain, yang formula copywriting. Di sana ada beberapa formula yang kita berikan. Jadi, kalau kita lihat, eh, sorry, ini bukan BAB itu. Saya baru baca. Ini formula PAS ya. Bentar. Eh, sorry. Ini formula PAS ya. PAS. Nah, PAS itu apa? PAS itu problem agitated solution. Jadi, kita jawabkan dulu, teman-teman, problemnya apa. Oh, ini jelek banget, saya. Problemnya apa. Terus kita, aduh, kita besarkan problemnya ya. Sama kita berikan solusi. Oke? Ini salah satu formula yang sering banget dipakai, teman-teman. Oke? Nah, contohnya apa? Contohnya di sini. Yang pertama, ini problemnya. Apakah mata Anda sering merah saat terlalu lama dibanding laptop? Oke? Setelah orang lihat, oh iya, kayaknya ini masalah saya nih. Terus, gimana ya? Terus kita besarkan lagi. Atau kamu merasa sakit kepala dan penglihatan agak-gabur saat terlalu lama bekerja? Oke? Jadi, sehingga yang pertama, problemnya relate kan dengan target pesan yang kita buat. Terus yang kedua, kita besar-besarin ya problemnya. Atau kamu merasa sakit kepala dan penglihatan agak-gabur saat terlalu lama bekerja? Oh iya, benar juga ya. Lalu, kalau misalkan sudah, kita jabarkan nih solusinya di sini. Ini solusinya ya. Yuk, jaga kesehatan mata Anda dengan menggunakan kacamata anti-radiasi super. Di design khusus buat digital marketer seperti Anda. Menggunakan lensa anti-blue light. Nah, kita baru di sini jabarkan over-nya. Oke? Ini over. Over. Oke, ya. Terus di sini tutup dengan call to action. Oke? Nah, ini contoh copywriting. Simple copywriting dengan formula PAS. Nah, ini contoh copywriting. Yang mana teman-teman bisa lihat polanya ya. Di sini ada problemnya. Kita besarkan problemnya. Lalu kita berikan solusinya. Teman-teman, dan di sini ada over sama call to action. Nah, ini contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua, teman-teman. Ini contoh copywriting untuk landing page ya. Yang mana kalau misalkan teman-teman lihat pola landing page itu biasanya seperti ini. Pola manusus landing page ya. Jadi, di sini ada headline. Headline ya. Headline. Oke. Nah, terus di sini ada problem identify ya. Problem identify itu. Ini sampai sini ya. Problem identify. Jadi, kita jabarkan nih. Problem-problem apa yang mereka alami. Terus di sini juga langsung masuk ke over-nya ya. Ini over. Penawarannya. Dan di sini ditutup dengan call to action. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kalau kita baca, teman-teman, copywriting-nya. Ini rahasia saya bisa bekerja di depan laptop lebih dari 7 jam setiap hari. Ini contoh headline-nya. Terus di sini ada problem interview-nya, teman-teman. Jadi, kita jabarkan nih beberapa problem yang sekiranya mereka alami. Contohnya kayak gini. Sebelum masuk ke rahasianya, apakah kamu juga mengalami hal ini? Nah, mata sering lelah, kepala pusing, pengkhianatnya jadi kabur. Nah, terus di sini kita jabarkan over-nya nih. Penawarannya. Apa yang sekiranya kamu ingin tawarkan buat mereka. Seperti fiturnya ya, sama manfaatnya juga. Di sini kita tulis, menggunakan lensa Andre Black sehingga apa. Bisanya minimalis sehingga apa. Oke. Sudah terjual di Pani Budi Peace di seluruh Indonesia. Nah, kamu bisa tambahkan social proof seperti ini. Agar copy-mu lebih tidak menarik. Dan terakhir juga ditutup sama call to action, teman-teman. Jadi, ini contoh copywriting untuk jualan kacamata antiradiasi. Yang mana kita berikan dua contoh agar kamu dapat kebayang nih. Ternyata menulis copywriting untuk jualan kacamata antiradiasi. Itu seperti itu ya. Nah, tentunya pola-pola seperti ini nanti bisa kamu aplikasikan. Dan kamu terapkan untuk copywriting industri kamu sendiri. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kamu ada ide atau konten-konten yang harus kita bahas. Informasi apa yang harus kita bahas terkait digital marketing atau digital technology. Silahkan tulis di kolom komen. Dan pastikan juga kamu subscribe channel ini, teman-teman. Dan aktifkan loncengnya. Agar kamu selalu dapat informasi terbaru nih. Sebenarnya digital marketing, digital technology, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnis. Itu aja, teman-teman, di video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video kali ini.